Video ini saya buat terkait dengan salah satu komentar dari akun youtube Yang menanyakan tentang apakah benih yang disertifikasi itu Yang sudah diberi label terjamin motonya atau jangan-jangan masih belum terjamin Baik bapak dan ibu perlu tahu bahwa jika lo memalsukan dokumen bibit Ataupun mengetarkan benih palsu Itu dapat diancam dengan hukuman Nah sesuai dengan undang-undang nomor 12 tahun 1992 Ini dapat diancam dengan kurungan paling lama 5 tahun penjara Ataupun denda maksimal 250 juta Nah ini perlu diketahui teman-teman Tapi sebelum kita masuk ke materinya kita masuk ke intro dulu Di saat ini banyak bibit yang diberikan bantuan Baik dari desa ataupun dari pemerintah daerah ataupun dari pemerintah pusat Itu banyak juga bibit-bibit yang diberikan sebagai bantuan Nah sekarang saya akan mulai dari penerima bibit Banyak penerima bibit menanyakan bahwa Kok bibit yang saya terima tidak berbuah bang Apa yang anda akan lakukan jika lo menemukan benih ilegal selaku penerima ya Nah anda dapat mengkomplain terhadap pihak pengadaan Jadi baik itu pemerintah desa sumbernya berasal dari dana desa Ataupun berasal dari pemerintah kebupaten anda sampaikan dengan secara baik-baik Ataupun kepada instansi tertentu yang berkaitan dengan bantuan tersebut Lalu anda sampaikan keluhan Ataupun ke kementerian pusat Anda dapat menyampaikan keluhan itu ke UPT-UPT yang ada di daerah Nah itu terkait dengan anda selaku penerima bantuan Jikalau anda selaku pengadaan Contoh sekarang ini banyak anggaran yang ada di beberapa titik Terutama yang menjadi pertanyaan Atau menjadi kelukesah Di beberapa pertemuan yang saya ikuti itu Bagaimana dengan terkait dana yang ada di desa Bapak dan Ibu perlu tahu bahwa Selaku pemerintah desa ya Mitra kita Jikalau anda menemukan video ini Anda sampaikan ke staff-staff desa Kalau perlu anda sampaikan juga ke Kepala desanya Bahwa untuk pengadaan bibit itu perlu sertifikasi Baik itu anda selaku penangkar Anda membuat penangkaran sendiri Lalu anda jual ke anggaran yang ada di desa Lalu anda berikan juga ke masyarakat desa Nah ini yang menjadi bahan evaluasi kami Selaku UPT di Kementerian Pertanian Nah kami di UPT Kementerian Pertanian Sudah bersinergi Sudah duduk bersama Dinas Pertanian PMDA itu sudah menyampaikan bahwa Kami akan melakukan sosialisasi ke tingkat desa Baik kita kumpulkan di tingkat kecematan Ataupun bagaimana caranya Yang jelas kita akan melakukan sosialisasi Nah sebelum saya melakukan sosialisasi Inilah materi yang akan saya sampaikan Di tingkat kecematan Ataupun di tingkat desa Nah Anda mengadakan benih Itu perlu disertifikasi Jika anda tidak melakukan sertifikasi Maka ancaman pidananya Paling lama 5 tahun Ataupun denda sebesar 250 juta Teman-teman Anda siap menggantikan dana ini Jika anda tidak siap Maka marilah kita mengikuti prosedur Daripada serangkaian Pengadaan bibit Nah Prosedur pengadaan bibit itu teman-teman Penangkaran itu perlu izin Sebelum melakukan mengurus Ijin dari penangkaran Itu harus dipastikan bahwa Punya pohon induk yang terpilih Yang sudah dideterminasi Pohon induk yang sudah dideterminasi Itu dari mana teman-teman Dari varitas yang dinilai Paling lama berturut-turut Tiga tahun Nah Banyak rangkaian prosedurnya ya Belum di dalam penangkaran Itu Sebelum melakukan sertifikasi Teman-teman pengawas benih tanaman Memeriksa buku induk pemeliharaan Buku induk pemeliharaan ini seperti apa Dikecambahkan kapan Dipindahkan ke polibet kapan Lalu di sertifikasi itu ada beberapa item Yang harus dinilai dalam kegiatan sertifikasi Setelah kita sertifikasi Itu akan menghasilkan sertifikat mutu Sertifikat mutu Yang kemudian menjadi dasar pemberian label Nah Inilah serangkaian kegiatan teman-teman Kenapa Pemberian Sertifikat mutu itu penting Karena memang serangkaiannya dari Pelepasan varitas Lalu Determinasi buku induk Bahkan ada pengawasan pemanenan Sebelum dilakukan penangkaran Di tempat penangkaran oleh petani Itu pengawasan pemanenan Lalu sampai di penangkaran Itu pun buku induk harus ada Dan setiap saat pengawas benih tanaman Melakukan evaluasi Melakukan monitoring Terhadap penangkaran tersebut Jadi Yang Anda tanyakan bahwa Apakah benih yang bersertifikat itu Terdapat terjamin Bahwa bibit yang berasal Dari bibit yang berkualitas Maka akan menghasilkan Generasi-generasi yang berkualitas pula Jika ada Benih 1-2 pohon yang tidak berbuah Oke Kepada Bapak Ibu selaku pengguna anggaran Mari kita ikuti Schedule prosedur daripada sertifikasi Jangan mengadakan Bibit Di luar dari prosedur Sertifikasi ini Maka Sanksi akan menanti Anda Nah pihak PBT juga Melakukan koordinasi Dengan tim tenis Baik itu Pemerintah daerah Bahkan sampai kepada Kepolisian teman-teman Nah yang melakukan Tindakan Itu adalah pihak PPNS Dan pihak Kepolisian Ada pun pertanyaan terkait Dengan bahan sosialisasi ini Silahkan komentari Di bawah kolom komentar Insya Allah saya akan menjawab Sesuai dengan kemampuan saya Sebelum saya eri Tonton video-video Di dalam Playlist Itu adalah Playlist tentang kepala Nah Anda tonton disitu Berbagai macam tutorial Tentang kepala Dan saya eri videonya Bye 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 bye